hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kalian saya di channel Satrio RT21 kali ini saya akan mereview beberapa BMX hub yang sudah jadi yang ada di sekitaran lingkungan kita Indonesia ada juga yang sangat-sangat fenomenal bagus sekali yang lupa tonton sampai selesai jangan lupa subscribe like dan komen semoga bermanfaat dan semoga berinspirasi temen-temen oke ini ya yang pertama ada sepeda BMX BMX kabuan kuning ini mesinnya terlihatnya dipakai mesin pega ya Hai ini simple so soalnya tidak ada suspensi belakang di hanya suspensi depan saja ini sepeda BMX ini nggak nggak tahu udah nggak tahu bikin dari no atau memodifikasi dari BMX yang udah ada nah ini terlihat dudukan mesin simple sangat simple karena mesin pega ini seri C ya jadi kayak sama dengan C70 supra repot kayak gitu-gitu sama itu bukan mesin seperti ini terus eh di tengahnya ini ada tempat minum ya bagus sekali ini proper cuman kelemahannya mungkin ini ya bisa dipakai jarak jauh juga karena tank mesinnya ini sangat kecil ya ini berapa letter nggak tahu ya terus joknya pun ini aku pasti keras karena di sisi lain ini tidak ada sobleker dan joknya pun jok BMX biasa yang nggak ada pairnya sama sekali jadi ini buat iseng-iseng buat kontes buat pajangan enak ini bagus Coba saya disini tidak melihat step ya stepnya kelihatan yang mana gitu ya Tau ya Oke ini foto selanjutnya ada Oke selanjutnya ini ada BMX Cup yang pakai motor supra ya kelihatan banget ini supra banget supra yang di yang sudah dilapisi dengan Chrome bagus banget ini warna mesinnya terus tanky nya masih tetep di di frame nya nyatu sama frame nggak tahu ini pasti sedikit nih apa bahan bakarnya terus buat eh sebelah ke depan ini ngambil dari orinya orinya supra terlihat terus tank nya ini pasti dimodifikasi untuk bisa pakai lakob sepeda seperti itu terus ini bedanya yang sama yang tadi ini joknya sudah ada pernya jadi sedikitnya mengulangi rasa sakit Hai cuman tetap nggak ada sobleker ke belakang ini lumayan cukup inilah cukup das Terus ini banyak udah pada besar ini bisa bisa diragak fashion agar tidak terlalu sakit ya pantatnya terus ini gak tahu nih framenya memodifikasi atau bawa dari frame ori orinya sepeda gitu kan kalau menurut saya ini framenya modifikasi dari frame orinya supra atau orinya Honda menurut saya sih karena dudukan mesinnya bentuknya seperti itu ya begitu ini recommended jadi recommended juga ini cuman ini tank bensinnya sih sedikit bahan bakarnya sedikit jadi ya tidak bisa dipakai jauh-jauh seperti itu Oke selanjutnya ada motor BMX Cup Oke yang selanjutnya ini ada motor BMX Cup yang memang kalau ini bedanya ada ball suspensi ban besar Wah yang mantep ini udah proper jobnya udah ada pernya juga nah ini mesinnya antara pakai mesin Honda wind atau pakai mesin supra atau karisma nih Nah untuk frame ini dia aramnya ngambil dari motor asli dari motor bisa c70 atau custom terus orang langkahnya ini bisa jadi custom sih Oke terus bensinnya ada tetap ya nyatu sama framenya nah ini yang di tengah ini ya botol minuman bisa jadi itu adalah tanky bensin ya jadi berkamuflase seperti buat minum cuman bisa jadi dialih fungsi kan jadi penyimpanan bahan bakar agar bahan bakarnya lebih banyak seperti itu jadi motor ini bisa jauh menempuh jarak jauh seperti itu untuk pengreman ini cakram dua-duanya depan belakang aduh ini udah proper banget mantap ya bisa jadi supra buat temen-temen Oke merah maroon selanjutnya Oke selanjutnya sini ada motor yang bermesin supra ya sepertinya toe blade bentuknya ini bentuk mesin modern motor 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 muda ya Nah untuk suspensi depan ini dia pakai garpu C70 dan dimodifikasi pastinya nah pernya juga disimpan di luar ya dimodifikasi sehingga seindah ini gitu terus frame ini modifikasi dari frame asli sepeda sepertinya sih menurut saya ya terus eh gana suspensi belakang jognya pun jog sepeda asli sehingga ini kebayang kerasnya seperti apa cuman ini bagus looknya bagus banget selahan dia pakai pedal sepeda tuh lucu banget terus knalpot dia pakai model pipa ini buat bisa jadi inspirasi buat temen-temen juga nih dan wheelset dia pakai monoblock monoblock ini bisa jadi hanya tempelan bisa jadi juga dia beneran monoblock seperti itu oke selanjutnya ada motor BMX yang wah kan gila ini pakai mesin setria FU sudah tidak asing lagi ini setria FU dipasang ke rangka yang begitu minimnya guys ini lihat sepeda kedepan ini jelas pakai motor bebek ya bisa pakai supra atau bisa pakai sepeda semacamnya suspensi belakang di sini dipakai model seperti ini bisa dilihat sepedanya ada di tengah rangka gila ini extreme terus ini framenya full modifikasi yakin dan sayangin dibannya kecil nih kalau bannya besar bagus nih apa-apa semakin bagus itu kalau bannya besar sama pod dia pakai leofins kalau nggak salah ini mesin besar banget 150 cc tapi rangka rangkanya seperti ini guys ringan banget ini aman di jalan nggak ya aman untuk di kendarain ya aman-aman aja aman-aman aja aja sih kalau misalkan yang makanya ini tahu kondisi motor ya kondisi motor tahu karakter motor jadi kalau misalkan sama orang dipakai sama orang awang dipakai kebutan-kebutan nah ini ini sangat kondisi motor juga geriskan sekali ya takut terjadi hal-hal yang terdindingkan untuk pengereman depan belakang udah cakram dua-duanya pasti harus itu mah karena mesin mesinnya kenceng guys mesinnya kenceng mesinnya kenceng terus jok belakangnya kreditnya udah ada pernya juga jadi jadi cukup lumayan empuk oke nah guys jadi parah ini ini gila ini saya baca artikelnya ini pakai 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 mesin kawasaki ini nya 250 SL atau air mono yang saya punya tuh yang air mono yang 120 SL dia cc nya 250 cc guys yang orinya aja ya motor yang orinya aja dia kan rangkanya ramping juga ini CC 250 satu silinder dia lumayan jengat-jengat apalagi ini guys mesin sebesar ini pakai rangka yang cukup seminim ini gila ini gimana nih guys di luar nalar cuman kreatif banget yang bikin bagus banget proper juga ini bentuknya pun ini tidak bagus banget lah menarik enak dipandang sebelah ke belakang udah pakai monoshock terus depan udah pakai upset down gila mantap nah ini bandnya cukup nih besar cukup besar sehingga motor akan terasa tambleg ya terus depan belakang udah pakai rem cakram juga harus ini harus pakai rem cakram kalau tidak wah bagaimana ini guys gila 250 cc gila 250 cc dan ini sepertinya sudah dipakai karbu ya sudah pakai karburator yang aslinya kan ini injection cuman ini tank bensin nih tank bensin ini nyatu sama frame guys jadi ya gak akan dipakai jauh ini pasti ini bagusnya udah pakai kontes sih gila bagus banget nih guys gila mantap sukses terus nih yang bikin bebek sikap ini ini yang saya tahu yang memodifikasi ini adalah youtuber yang cukup fenomenal juga oke mantap masih terkesima gila ini mesin 250 cc ini bisa bisa naik ke frame yang frame sepeda frame yang semini-mini gitu jadi pengen coba ini bagaimana apeng-apengannya gitu oke yang selanjutnya ini ada sepeda saya sepeda BMX Cup yang saya rakit sendiri kelas sendiri ya kita coba lihat nah ini motor sepeda nah ini motor sepeda yang saya rakit sendiri ini ori dari sepeda BMX asli ya bukan bikin pipa disambung-sambungin gak jadi saya ini bikin sendiri dari mesin motor supra X ini saya pakai double suspensi ya mesinnya ini nah ini double suspensi ya pakai monoshock saya langsung beker belakangnya pakai punya Satria FO yang warna merah seperti ini lalu sebelah kedepan saya pakai yang jalu pakai yang lalu-lalu sampai atas ini saya pakai subleker punya GL yang dimana ini sudah gak kepake lagi dan saya aplikasikan di motor sepeda ini terus untuk pengereman saya pakai trombol belakang aja yang 8 yang depan belum dipermaksikan nah kelebihannya dari motor BMX saya ini tanky bensinnya saya bikin sendiri saya bikin sendiri sehingga dia bisa masuk 3 letaran lah kelihatan yang di depan ini bekas kenapot yang saya bikin yang saya bikin yang saya bikin menjadi tanky bensin oke ini tampak sampingnya seperti ini ya nah nah tamping apa tampak sampingnya belakangnya udah ada subleker terus joknya juga udah include sama pair-pairnya depan berfungsi dengan normal sublekernya terus ban saya pakai semi tahu lalu kelihatan tuh ya subleker belakangnya dia nyambung ke frame BMX yang dimana ini adalah potongan dari frame BMX aslinya nah saya bentuk seperti ini saya menjadikan seperti ini dan ini enak dipakainya suspensi depan belakang berfungsi dengan normal mesin juga udah pakai coupling jengat-jengat ini kebayang nih kalau pakai mesin yang 250 SL yang tadi gimana gitu ini aja yang pakai supra pakai coupling aja ini udah jengat-jengat udah kenceng gitu ya kenceng banget ini gimana kalau pakai yang 250 atau yang pakai Satria FUI gitu ya pakai Satria FUI wah mantap sekali itu tenaganya pasti oke benar-benar jadi inspirasi buat temen-temen tanky nya saya pakai yang tadi saya bilang ya pakai bekas krapot jelas dan jadikan tanky sepeda motor ini oke terima kasih jangan lupa oke begitu saja jangan lupa subscribe like and comment ya oke begitu saja video dari saya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat temen-temen yang ingin temen-temen yang ingin membuat BMX Cup atau motor sepeda BMX atau sepeda BMX yang dijadikan motor ya dilaiki mesin boleh jadi inspirasi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih